hai oke Sob kembali lagi di video reading kali ini ya sambil curhat dikit lah tapi sebelumnya subscribe dulu ya pernah enggak kalian mungkin denger anak-anak motor yang dengan bangganya merendahkan helm lokal dan menjunjung tinggi brand luar ya yang impor aku belum pernah aku denger kayak gitu pas lagi nongkrong ya jadi aku nyimak aja ya Jadi mereka meremehkan brand lokal tapi Hai mengagumkan brand luar yang harganya lebih tinggi padahal kalau mereka tahu harga lebih tinggi itu bisa dipengaruhi bayar cukai juga ya terus ongkosnya juga ongkos pengiriman kalau sebenarnya kalau helm udah pernah buat saya bahas juga sih di video sebelum-sebelumnya ada yang pernah saya bahas tentang cara milih helm Nah sekarang gini brand lokal dengan brand impor itu belum tentu lebih bagus daripada brand impor tergantung kembali lagi tergantung dari bahan dan sertifikasinya ya oke contoh gini ya ada brand lokal yang sudah support ke MotoGP juga ada brand luar yang juga support ke MotoGP dan dengannya harga yang sama belum tentu brand lokal itu lebih bagus contoh gini lah brand luar itu kan pasti masuk ke negeri kita juga pasti ada biaya cukai ada biaya pengiriman sementara brand lokal kan enggak ada ya enggak ada biaya cukai jadi yang perlu diperhatikan itu bukan masalah harga atau brand tapi bahannya ya dan sertifikasinya Oke kalau helm yang sudah punya brand pasti mungkin di masyarakat lebih banyak dipakai ya contoh kayak KYT NHK MDS GM INK nah sementara brand-brand luar contoh kayak IGV ya tapi kembali lagi mereka pun punya seri-serinya ya enggak semua produk mereka pun lebih bagus daripada produk lokal sama aja produk produk lokal pun belum tentu lebih jelek daripada produk luar karena setiap merek helm pasti mengeluarkan produk dengan seri desain bahan dan sertifikasi yang berbeda-beda contoh merek lokal aja lah merek lokal aja udah ada yang sertifikasinya luar negeri dan bisa support ke MotoGP ya dan itu udah beberapa yang support ke MotoGP jadi gini aja jangan terpaku sama brand ataupun sama harga itu kalau menurut saya ya memang kalau harga lebih tinggi pasti kualitas juga lebih bagus tapi kembali lagi lagi Hai bahan dan Hai sertifikasinya yang jelas gitu ya itu yang paling penting Oh kayaknya disini memang sudah mulai musim hujan ini bro jadi Hai ini kamera saya udah mulai kena air ya lanjut lagi ke head masalah helm jadi jangan sampai kita itu dibodohin oleh brand ya oleh merek ya jadi kita harus tahu nah di video sebelumnya udah pernah saya bahas juga tentang sertifikasinya bahan-bahan helm ya silahkan bisa dicari di video saya dengan cara subscribe dulu kemudian bisa di Scroll lah yang jelas jelas gini Hai kalau pesan saya sih Hai tetap eh pilih helm itu dengan kualitas standar yang jelas ya dengan kualitas standar yang jelas kemudian mereknya juga jelas Hai terus bahannya pun juga harus jelas Jadi jangan jangan lupa Hai lo beli helm dengan helm dari luar negeri terus lo bangga-bangga wah-wah-wah padahal lo belum tahu sertifikatnya seperti apa ya oke itu aja sih pesan saya jadi Hai sekian dulu ya nanti bisa ketemu lagi di video lainnya lagi saya mau ke ATM dulu oke jangan lupa sebelumya subscribe Ya terima kasih ya hai 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 hai